Sehingga dapat disimpulkan selamat ketemu lagi Adalah ucapan rasa rindu dari para penggemar Korea dari Mega Padahal Mega sendiri belum genap satu minggu berada di Indonesia Saat masih berada di Korea pun Mega sudah mendapatkan berbagai pesan cinta Yang begitu sangat besar sekali di atas Cukup menarik sekali melihat bagaimana perkembangan transfer dari Megawati itu Berbagai negara memang untuk saat ini tengah mencoba mencari celah untuk perebutan mendatangkan bintang asal Indonesia tersebut Walaupun untuk saat ini tampaknya pihak dari Megawati cukup santai sekali meresponnya Justru sampai saat ini Mega terlihat adem ayem Dan tampaknya ingin menghabiskan waktu liburnya di Indonesia Sebelum melangsungkan pertanian ke Indonesia Melawan Redspark pada tanggal ke-20 April mendatang Namun tampaknya belum lama ditinggalkan oleh Megawati Fans-fans Korea sudah rindu kepada Megawati Dimana kita bisa melihat di kolom komentar Mega Saat Mega mengatakan salam perpisahan Karena dirinya ingin kembali ke Indonesia Banyak sekali fans Korea dimana mereka seolah-olah merindukan Mega Padahal saat itu Mega masih di Korea dan belum pulang ke Indonesia Namun tampaknya mereka memiliki alasan tersendiri Karena kagum dengan apa yang dilakukan oleh Megawati Netizen Korea sendiri bisa dikatakan adalah netizen yang memiliki pengamatan tinggi Buruk lebih buruk dari Indonesia dan baik lebih baik dari Indonesia Dimana banyak sekali artis-artis yang menjadi korban dari netizen-netizen dari Korea tersebut Ada beberapa alasan kenapa Megawati sangat dicintai oleh netizen Korea Alasan yang pertama dan menjadi penyebabnya itu adalah kritikan Kita sangat mengetahui bagaimana kedatangan Mega sebagai atlet volley berhijab pertama di Korea Mendapatkan pandangan sensitif sekali dari para penggemar Korea Ada yang menganggap bahwa mendatangkan Mega adalah kesalahan besar Seharusnya Thailand kenapa Indonesia Bahkan saat itu ada yang cukup mengkritik tentang hijab dari Megawati Namun seolah-olah peribahasa waktu akan membuktikan kebenaran Megawati pada akhirnya sukses membuktikan diri Dimana dirinya membawa Respa ke babak playoff Yang bahkan belum pernah terjadi selama 7 tahun terakhir Dan uniknya Mega juga menjadi salah satu pemain asing di Korea yang cukup sukses Dan mendapatkan berbagai pujian yang besar Sehingga mereka pun jatuh cinta dan sangat merindukan Megawati untuk kembali ke Korea Mega selamat jalan dan sampai jumpa lagi Mega saya ingin selalu teringat Mega coffee ketika melihatnya Sampai jumpa lagi Mega, aku cinta kamu Sebenarnya bila kita men-scroll semua postingan Megawati Banyak sekali netizen-netizen dari Korea yang berkata Sampai berjumpa lagi dan tentunya para pemain Respa yang memberikan ulasan sendiri Tentang dari masa depan Megawati tersebut Scroll terus ke bawah Dan terlihat ada beberapa komentar yang benar-benar merindukan Megawati Sangat wajar dan tidak aneh sekali Karena salah satu dampak Megawati adalah meramaikan atmosfer Liga Korea Sampai-sampai untuk saat ini Liga Korea menjadi Liga yang paling ramai Karena kehadiran sesosok Megawati tersebut Sehingga dapat disimpulkan selamat ketemu lagi Adalah ucapan rasa rindu dari para penggemar Korea dari Mega Padahal Mega sendiri belum genap satu minggu Berada di Indonesia Saat masih berada di Korea pun Mega sudah mendapatkan berbagai pesan cinta Yang begitu sangat besar sekali di atas lapangan dan di luar lapangan Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan So here come the clouds, they'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence So flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from my